Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial lagi dengan editing menggunakan file mora kali ini saya akan memberikan tutorial cara zoom in dan zoom out dengan menggunakan file mora kita ambil terlebih dahulu klipnya teman-teman ya ya ini saya sudah siapkan klipnya kalau mau di view langsung bisa disini ya di klik saja ya saya akan mengambil bagian ya tidak semuanya caranya seperti ini ya oke lalu kita klik pada bagian mark in lalu mark out nya kita terus sampai disini misalnya oke sampai disini kita klik pada mark out dan disini akan saya ambil nanti file nya cuma bagian ini sama sampai sini langsung saya taruh disini oke kita sesuaikan saja sekarang kita coba teman-teman ya ini hasilnya yang dari masuk video tadi sekarang kita akan membuat zoom in dan zoom out ya misalnya zoom in nya saya mulai ini ya ini saya akan zoom in ke bagian mata caranya di bagian disini kita potong terlebih dahulu teman-teman ya kita besarkan ya tidak apa-apa oke biar lebih besar kelihatan ini kita klik pada bagian cut gunting ini ya kita klik dan kita tentukan yang terakhir dimana zoom out nya terakhir zoom nya itu dan misalnya di bagian sini oke lalu kita klik lagi kita potong lagi kita split ya atau ctrl B oke lalu ini yang akan kita edit sekarang baik kita klik pada klipnya ya klip yang akan di edit tadi lalu kita menuju ke bagian crop ya di bagian crop and zoom kita klik nanti akan ada seperti ini teman-teman ya ya ini kalau kita crop maka dia akan nge-crop kalau crop dia sistemnya hanya memotong bagian tertentu ya tapi kali ini kita menggunakan pen and zoom ya klik pada pen and zoom ya disini ada dua ada dua kotak gitu teman-teman ya ini yang zoom ini yang permulaannya dan ini yang terakhir ya oke sekarang kita klik pada bagian zoom akhir videonya dengan cara seperti ini teman-teman ya kita arahkan saja pada bagian misalnya pada bagian mata oke kita arahkan pada bagian mata maka dia akan disini oke oke seperti itu kita coba play nanti akan seperti ini teman-teman ya atau mungkin kurang ke bawah ya seperti itu teman-teman ya lalu kita klik oke ya kalau kita preview maka akan menjadi seperti ini kalau tadi dirasa terlalu cepat kita edit dengan menggunakan speed ya speednya kita kurangi ya misalnya jadi seperti ini coba kita lihat ya oke dan untuk zoom out kita caranya juga hampir sama dengan zoom in teman-teman ya kita coba di bagian sini kita potong terlebih dahulu dan juga di bagian sini kita potong kita klik kita menuju ke bagian crop tadi masih crop ya kita pilih pan and zoom ya kita buat kebalikannya yang tadi teman-teman ya kita buat kebalikannya yang tadi nah ini kita taruh di bagian di statnya statnya kita bagian kita taruh di bagian di sini oke lalu yang di bagian n nya kita lebarkan atau kebalikan dari yang tadi teman-teman ya oke coba kita cek sekarang maka akan menjadi seperti ini oke teman-teman mudah bukan coba kita cek sekarang oke padukan antara yang zoom in dan zoom out coba kita klik ini zoom in dan ini adalah zoom out terima kasih semoga tutorial ini bermanfaat teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe dan bagikan video ini pada teman-teman kalian siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan teknik untuk zoom in dan zoom out ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati